Kenaikan harga kedelai impor kian merugikan perajin tahu tempe di Denpasar. Sejumlah perajin mengaku meski tidak lagi memperkejakan karyawan, kenaikan harga terus memaksa mereka untuk menelan kerugian. Muhammad Ali, perajin tahu tempe di kawasan jalan Nangka Utara Denpasar, harus bekerja sendiri sejak harga kedelai impor merangkak naik. Dua karyawan yang selama ini membantunya bekerja terpaksa dipulangkan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, karena tidak lagi mampu untuk membayarnya. Kenaikan harga kedelai impor memaksa para perajin untuk lebih efesien dalam berproduksi. Tidak hanya itu, daya beli masyarakat juga turun. Dampak kenaikan BBM yang mengakibatkan kapasitas produksi juga menurun drastis. Sebelumnya dalam sehari mereka dapat mengolah 3 kuintal kedelai, kini Anjlok hanya 40 kg dalam 3 hari. Hal serupa dirasakan Ang M. Azar, perajin tahu tempe di kawasan yang sama. Ang menyatakan memperkecil ukuran justru membuat pelanggan beralih. Semua upaya yang dilakukan agar usaha mereka tetap berjalan sudah dilakukan. Namun, ancaman kerugian dan gulung tikar tidak dapat dihindari jika harga kedelai impor tetap tinggi. Para perajin menyatakan harga kedelai impor yang layak ada di kisaran 8.000 rupiah per kilogram. Namun, saat ini lonjakan harga sangat tinggi, mencapai 14.500 hingga 15.000 rupiah per kilonya. Menurut perajin, harga inilah harga yang tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Mereka berharap pemerintah mengambil tindakan untuk menurunkan harga atau memberikan subsidi untuk perajin agar dapat tetap menjalankan usahanya. Yuda Maruta melaporkan.